Saudara, meski saat ini kasus COVID-19 di kota Tanjung Pinang terus mengalami angka positif, namun pemerintah tetap meminta masyarakat tetap waspada. Pemerintah memprediksi kemungkinan akan terjadi gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Berbagai antisipasi pun harus tetap dilakukan, khususnya jelang awal perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tetap mengedepankan 5M protokol kesehatan. Kelonjakan ini biasanya kerap terjadi setiap adanya peningkatan mobilitas penduduk. Kasus penularan COVID-19 cenderung melonjak. Hal ini jika tidak sama-sama diantisipasi, maka sudah pasti momen Natal dan Tahun Baru akan terjadi gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus mewanti-wanti agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan serta menerapkan 5M. Gelombang ketiga diprediksi atau dipengantirkan atau dijaga ya itu pada Desember dan Januari. Dimana pada saat itu ligur. Biasanya kalau ligur itu kan terjadi lonjakan kasus. Sampai saat ini kita tetap harus menjaga dari sekarang dengan menggalakan 5M tadi. Salah satu 5M itu kan adalah membatasi perjalanan. Elviani menghimbau agar masyarakat tidak terlalu euforia dengan menurutnya kasus COVID-19. Terlebih saat ini menurutnya penambahan kasus masih terjadi walau dalam jumlah kecil. Mantan Direktur Rumah Sakit Provinsi Kepri ini mengharapkan masyarakat harus tetap memaklumi kondisi COVID-19. Yang menurutnya saat ini terus menunjukkan tren positif. Yang memprediksi akan ada gelombang ketiga penyebaran COVID-19 yang diprediksi pada Desember dan awal tahun 2022 karena libur panjang. Elviani memaparkan petugas Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus melakukan siaga dengan terus mengingatkan masyarakat agar tetap menggalakan 5M. Poin penting 5M ini membatasi perjalanan, menghindari kerumunan karena COVID-19 masih ada di tengah-tengah masyarakat. Namun hal itu mungkin berfluktuasi jika kekebalan tubuh menurun sehingga timbul gejala sehingga masyarakat harus tetap menjaga 5M. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.